Halo Stella Blurs, ketemu lagi sama aku Clara Stella. Nah, kali ini aku mau share 5 pilihan cara pakai toner dengan benar biar kulit wajah kamu makin sehat dan glowing. Nah, seperti yang kita tahu, penggunaan toner tidak hanya menghidrasi kulit, namun juga dapat menyeimbangkan pH kulit, mengangkat kulit mati yang menyebabkan wajah kusam, dan juga dapat memaksimalkan penyerapan produk skincare selanjutnya. So, tunggu apa lagi? Langsung aja kita lihat yuk 5 pilihan cara pakai toner dengan benar biar wajah kamu semakin glowing. Kalian bisa menggunakan jenis hydrating toner sebagai fastness. Cara ini dapat menghidrasi kulit kamu sepanjang hari. Nah, pertama-tama kalian siapkan bogol spray ukuran kecil atau sedang, lalu tuangkan toner ke dalamnya. Toner siap disemprotkan ke wajah kamu kapanpun kamu butuhkan. Cara ini tidak hanya menghidrasi kulit lho, namun juga dapat menjaga kondisi pori-pori wajahmu agar tidak semakin membesar. Nah, cara penggunaan toner sebagai face wash ini juga dapat menjadi pilihanmu lho Stella Blurs. Caranya kalian tinggal siapkan mangkuk perisikan air, lalu tuangkan beberapa tetes toner ke dalamnya, dan siap digunakan sebagai face wash. Cara ini dapat meminimalisir kondisi wajah semakin kering setelah mencuci wajah. Selanjutnya, cara yang satu ini dapat memaksimalkan penyerapan toner pada kulit wajah. Caranya simpel banget lho Stella Blurs. Kalian cukup tuangkan beberapa tetes toner ke kapas, lalu tempelkan kapas di bagian wajah sebagai sheet mask. Diamkan selama 10 menit supaya toner menyerap dengan sempurna ya. Toner sebagai sheet mask ini dipercaya dapat menghidrasi kulit wajah kering dan meradang secara maksimal. Selain itu, cara ini juga dapat mencerahkan kulit wajah hingga dapat membuat wajah glowing seketika lho. Penggunaan toner sebagai sheet mask ini juga dapat digunakan hanya untuk menyasar bagian kulit wajah tertentu, seperti bagian kulit wajah kamu yang sedang mengalami beruntusan hingga kering kemerahan. Kalian bisa gunakan cara yang satu ini 1-2 kali dalam seminggu ya, Stella Blurs. Toner 7 Lapis Nah, cara yang satu ini memang dikenal boros ya, Stella Blurs. Tapi, cara ini justru menjadi favorit sebagian besar orang karena manfaatnya yang luar biasa. Tiap, kalian dapat menggunakan metode penggunaan toner sebanyak 7 lapis untuk membuat tampilan kulit wajah glowing seketika. Caranya, tuangkan beberapa tetes toner ke telapang tangan, lalu usapkan secara perlahan ke kulit wajah. Tunggu hingga 2 menit, lalu ulangi lagi sebanyak 7 kali. Jika kalian rutin memakai cara ini, kulit kamu dijamin bakalan bening lho, Stella Blurs. Gimana? Tertarik pencobanya? Selanjutnya adalah penggunaan toner yang praktis buat kamu para traveler atau yang sering berpergian. Cara ini dipercaya praktis digunakan kapanpun dan dimanapun kamu berada tanpa perlu rempong membawa botol-botol toner ke dalam tasmu. Kalian perlu siapkan plastik dengan zip, lalu masukkan kapas ke dalamnya. Kemudian, tuangkan beberapa tetes toner hingga membasai seluruh bagian kapas. Kalian bisa langsung menggunakannya kapanpun dan dimanapun tanpa perlu rempong. Nah, itu dia Stella Blurs 5 pilihan cara pakai toner dengan benar supaya kulit wajah kamu makin sehat dan glowing. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa ya untuk klik like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Stella Indonesia supaya kamu nggak ketinggalan video menarik selanjutnya. Bye Stella Blurs! Sub indo by broth3rmax